Oke, selamat datang kembali di Stand Up Comedy Indonesia! Masih semangat semuanya? Tepuk tangannya lebih semangat lagi, let's go! Wuh, gokil! Panji suka colongan ya, barusan gue mau nanya itu dia duluan yang nanya. Iya, gapapa. Makan gaji buta dikit. Oke, sekarang tinggal tiga. Sekarang jadi komik yang kelima yang akan tampil. Tapi hati-hati, kalo dia tampil gue denger-dengar fansnya militan. Is, gokil! Bahkan di Twitter udah bikin regional. Iya, Kemalicious Bekasi. Itu udah gak ada yang lebih hardcore dari Kemalicious Bekasi. Tapi gapapa, itu hitungannya luar negeri sebenernya. Parah itu. Berarti kalo gue bilang yang militan adalah Kemalicious, berarti yang akan tampil adalah... Kemal Palevi! Hari ini gue akan melawan ketakutan gue. Dan sebagai komik absurd, gue gak pernah takut sama yang namanya Halilintar. Ah, kecil itu. Terus apa, tornado. Terus ada lagi, histeria. Itu terlalu kecil. Gue gak pernah takut. Tapi gue takut men, beginian nih. Komedi puter, gue takut banget deh. Makanya gue pengen banget menaklukan komedi puter. Aduh! Aduh! Wah, takut! Wee! 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 Eh, sini dulu kampungan. Kalo mau ngomong depan mikrofon. Kampung dah! Tadi gue shuffle gue disuruh acting sedih katanya. Apa sih? Oh iya sedihnya Kemal gitu ya? Kemal. Ambil mikrofon dong, ambil mikrofon. Dia kasian banget bawa hatinya sendiri. Kenapa gak ada yang mau nemenin lu? Member Six Stars gak ada yang berani dibunuh sama Kemalicious. Wah, bener Kemalicious sangat. Iya bener. Iya bener. Karena gue menjaga hati Kemalicious. Apa tema yang akan lu bawain hari ini? Tunjukin kepada para Kemalicious. Pengen tau banget. Emang. Banyak raya udah bawa. Iya, 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 iya. Apa nih? Narkoba. Hahaha. 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 Gak heran gue gila. Wey. Kreatifnya Kompas TV gue naikin gaji lu semua. Gokil. Udah orang gila dikasih beginian lagi. Yaudah langsung aja ini dia. Kemalicious. Kemalicious. Halo, selamat malam Musmar Ismail. Oh iya, ada ke Malicious nih. Tepuk tangan dong. Eh, lain kali bos panduk. Malu sama Kang Isman. Dia bawa kertas. Miskin banget sih. Oh dari Bali, wey. Gila. Gimana? Betul, betul. Betul. Gimana? 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 Tadi tumbein banget ya G, pake Bismillah. Terus Assalamualaikum. Tumbein banget ya. Dia nyadar kalo dia hari ini mau tereliminasi sama. Ngadar. Makanya dia pengen tobat tuh. Dia jarang sholat tuh G. Kenapa? Jarang sholat gue kenapa ngebahas G? Ini pasti efek materi gue narkoba ini. Pasti ini. Mabok juga kan gue. Oke lah, oke. Kita agak serius sedikit ya. Kita serius sedikit ya. Serius. Jadi gini nih, gini nih friend. Gue itu sebenernya sebagai orang Arab gitu ya. Gue seneng banget jadi orang Arab gitu daripada jadi orang Jakarta. Karena orang Arab itu gak gampang ngepanasan ya kan. Lain kalo orang Jakarta suka ngelu. Oh Jakarta ini panas ya. Jakarta ini panas. Oh gitu. Manja. Kampungan ya kan. Kampungan. Orang Arab itu gak gitu. Kita terbiasa hidup di gurun pasir jadi biasa panas gitu kan. Tapi ada satu gak enaknya jadi orang Arab friend. Apa? Kalo misalnya ada kelompok anak muda yang gaul lagi ngedrugs. Gue gak bisa ikutan sembarangan men. Ya setiap gue mau ikutan. Bro gue mau ikutan ngedrugs dong biar gaul kayak lu pada. Gak boleh lu orang Arab lu bersih lu suci. Cabut lu. Selalu kayak gitu. Sekalu orang Arab itu dianggap bersih. Padahal gak semua orang Arab itu bersih friend. Gue ini kotor lo. Padahal belum pas lain tuh. Sehh. Gue ini kotor lo. Gue dong yang ngobat. Paracetamol. Amosilin. Ambroxol. Uh kurang garang apa lagi coba. Gue kalo dikasih heroin sama kokin kagak bakalan mabuk sob. Coba nelan paracetamol aja satu. Kelut. Asik. Kalo mau bikin gue mabuk gak usah repot-repot. Belihin aja paracetamol gue juga udah mabuk gitu. Gak usah repot-repot gitu. Lagi pula. Mabuk paracetamol adalah mabuk yang menyehatkan. Ya kan. Sedangkan mabuk narkoba adalah mabuk yang mematikan. Jadi tadi gue sampe dimana ya. Mabuk paracetamol adalah mabuk yang menyehatkan. Mabuk narkoba adalah mabuk yang mematikan gitu. Dan ada efek-efek kalo misalnya lo ada seorang pemakaian itu gak bener men. Karena tubuh lo akan gak sehat gitu. Kayak efek pertama kalo misalnya lo adalah seorang pemakaian narkoba. Lo akan mengalami sama yang namanya mati rasa sob. Jadi walaupun lo dicubit. Atau dipukul lo sekeras apapun. Lo gak bakal ngerasain sakit. Kebayangnya kalo misalnya ada seorang pencopet dan dia mengkonsumsi narkoba. Begitu dia nyopet dia gak mesti lari. Nyopet dia berdiri aja begitu digebukin. Copet, grepuk, 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 grepuk. Dia gak bakal aduh, 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 aduh. Karena doi pasti nyengir. Pukul aja terus sob, pukul aja. Aduh gak berasa. Aduh geli. 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 Eh udahan sob, udahan mukulnya. Udahan, yaudah. Aneh cabut dulu ya. Bawa dompetnya. Ciao, yuk mari. Dan coba bayangkan juga kalo misalnya ada seorang petinju. Dan dia juga mengkonsumsi narkoba. Karena di saat musuh lo lagi berusaha payah mengalahkan lo. Lo masih bisa nyantai. Lo masih bisa sambil BBM-an. Bahkan lo masih bisa nelpon cewek lo. Ya sayang, dia lagi di arena tinju sayang. Wah ini lagi pertandingan sayang. Dia mukul aja gak sakit. Begitu ngeliat, matiin handphone. Udah unsop mukulnya. Udah capek, capek. Gila lo sakti banget men. Oke. Uduplak. A. C. 7. 8. 9. 10. Cuara. Belum. Belum kelar. Dia menang gara-gara narkoba ya. Dan akhirnya dia juga ketangkep gara-gara narkoba. Syukurin. Dan syukurin juga Kemal. Ternyata penonton tidak ketawa. Yuk kita lanjut lagi. Masih mau digoyang? Nah terus juga efek kedua. Kalau misalnya lo adalah seorang pengguna narkoba. Lo akan mengalami sama yang namanya. Eh salah ya. Kalau misalnya lo adalah pengguna narkoba. Efek kedua. Kalau lo pengguna narkoba. Lo akan memiliki tingkat kecemasan yang berlebihan sob. Dan semenjak gue tau statement ini gue curiga. Jangan-jangan nyokap gue pake narkoba. Karena setiap ulang malam gue selalu gitu. Kamu itu dari mana sih? Mama telepon gak diangkat. SMS gak dibalas. BBM gak diirit. Kamu itu dari mana? Mama pake narkoba ini aku rasain. Gila. Mama cemas berlebihan ini. Sebentar mama. Unit narkoba masuk. Unit narkoba. Ya. Tolong ditangkap mama saya. Dia cemas berlebihan. Unit narkoba. Akhirnya nyokap gue ditangkap. Cepret. Eh. Belum. Parah ya. Terus juga gue curiga sama pacar gue men. Pacar gue itu posesif banget. Gue curiga. Jangan-jangan dia pake narkoba juga itu orang. Dia kalau marah-marah. Kamu itu dari mana? Udah telah jemput aku. Kamu pasti abis selingkuh ya? Enggak. Sebentar sayang. Unit narkoba masuk. Unit narkoba. Tolong ditangkap pacar saya. Dia cemas berlebihan. Cepret. Pacar gue ditangkap. Cepret. Begitu gue balik. Cepret. Ini motor gue kemana ya? Perasaan tadi kan ada disini. Aduh kemana ya? Mas-mas. Lihat motor saya gak mas? Enggak. Sebentar. Unit narkoba masuk. Unit narkoba. Jadi itu pancel lainnya ya. Terus apa lagi ya? Oh iya. Dan masih banyak lah pengguna-pengguna narkoba yang lain itu efek sampingnya kayak misalnya pengguna narkoba itu akan takut sama air gitu ya. Lu harus patuh curiga juga kalau misalnya ada temen lu yang ternyata misalnya lu lagi holiday ke pantai begitu lu main air. Terus ada temen lu yang wits hati-hati air wits woi woi woi. Itu pasti pakai narkoba itu. Pasti. Gak ada orang takut kayak gitu woi woi. Gak ada itu pasti pakai narkoba. Terus yang paling terakhir adalah kalau misalnya pemakai narkoba akan membuat lu menjadi cadel men. Gue gak bohong jadi cadel. Berarti hati-hati kalau misalnya ada temen lu yang cadel disini. Atau yang tadinya gak cadel tapi sekarang jadi cadel. Lu patuh curiga men. Misalnya lu ajak ngobrol. Eh, blo? Dari mana blo? Kenapa? Dari mana? Coba lu ngomong R? L. Oke. Unit narkoba masuk unit narkoba. Tolong ditangkap karena ada yang cadel unit narkoba. Sekian dari gue akan Malfa Levi. Terima kasih. Kemal? Oh iya iya. Kamu lucu sekali sih? Lucu banget. Semua joke kamu dari tadi itu gak tau ya. Aku gak tau kamu di belakang pake nulis atau apa. Cuma kayaknya kamu bisa-bisaan gitu yang tiba-tiba di tengah jalan. Kalau tadi kan dari peserta satu sampai empat semuanya kayaknya perfect. Aku gak bilang kamu jelek. Nggak no no no. Maksudnya kayaknya mereka stand up disitu terus ngomongnya tuh lancar gitu. Bet, 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 bet. Kalau kamu tiba-tiba kayak eh apa ya ini punchline nya. Kamu pake narkoba gak? Tapi kayaknya setelah duduk disini saya jadi salah satu fans kamu juga. Oh. Kemalicious. Oke. Dimana tempatnya? Tempatnya? Kalau mau daftar maksudnya? Di rumah saya. Cool Kemal. Yes. Terus? Yes. Yes. Kemal. Yes. Yes. Apa namanya? Ini yang menarik dari lu ya. Komedis buat telling the truth ya. Tapi lu, komedis lah menceritakan kejujuran gitu kan. Tapi lu terlalu jujur kadang-kadang ya. Lu ngomongin pacelin dimana. Set lu lu pretelin sendiri. Di atas panggung gitu kan. Lu lupa lu bilang. Tapi ini yang menarik dari lu. Lu bisa melakukan itu tanpa membuat penonton jadi asing. Gara-gara lu tuh kayak udah ngerasa satu panggung itu dunia lu sendiri gitu loh. Lu mau bermain di dunia lu sendiri sangat nyaman sama itu. Mungkin karena dunia lu itu beda dengan dunia kita semua kali. Gatau juga gue. Cuman berasa banget gitu. Kalau panggung itu milik lu apa yang terjadi itu punya lu, penonton, nontonnya lu semua. Lu mainin dengan semua kesantaian lu. Semua keahlian lu dan semua agak berat gue ngatakannya ya. Tapi dengan semua kecerdasan lu juga gitu. Jadi keren banget. Makasih Dit. Eh ini lagi serius men. Sebagai penampil. Sebagai penampil. Ada hal-hal yang betapa kamu dengan tangkas bisa memutar keadaan yang tadinya tidak gak kill. Terus kamu robah jadi kill. Dan menurut aku itu itu sebuah-sebuah kepandaian tersendiri ya. Itu mungkin yang dikatakan oleh Radit bahwa smart, cerdas, kompor gas terpaksa. Ya makasih bos. Siap-siap. Sekali lagi. Aku tau ngapain nih. Sama-sama buat Kemal. Wah. Kemalicious. Masih ada waktu untuk bertobat ya. Ya kalau mau berhenti ganti kayak yang mana masih boleh. Terus langsung masih selalu butuh tuh. Ya. Bertobat masih isi aja baru gabung. Gimana tobat. Kemal gimana rasanya bisa masuk ke tujuh besar. Apa yang paling lo takutkan dari lawan-lawan lo? Yang gue paling takutin apa ya? Gak ada sih. Ya. Tumpah-tumpah sekali lagi Kembal Pak Levy! Ya. Apa yang lebih baik? Ya.